Intro Suara gemuruh penonton babak final Open Karimun Bulu Tangkis Cup ke-2 tahun 2018 menambah semangat para pemain yang bertanding. Panitia pelaksana telah menyiapkan uang puluhan juta rupiah untuk para pemenang dan medali. Wakil Ketua PBSI Karimun AKP Budi Hartono yang didampingi Ketua Harian PBSI mengatakan kejuaraan Open Karimun Bulu Tangkis Gajah Mada Cup 2018 ke-2 resmi ditutup. Sekarang yang terkendal adalah bibit-bibit yang masih pelajar-pelajar ini mereka mau gak untuk menekuni untuk latihan? Sementara itu, peraih medali emas dalam kategori Madiaganda, Alexandra dan Bimlim mengaku cukup puas dengan hasil pertandingan. Jadi sebelumnya sudah berdua menjuara belum untuk kejuaraan? Sebelumnya sudah tahun lalu di penjuaraan ini juga. Ini juga? Juara satu juga? Oh, berarti sudah juara tetap gitu ya? Pernah dulu di isla panjang. Di isla panjang pernah? Dengan diadakannya turnamen pertandingan badminton Gajah Mada Cup, ke depannya dapat melahirkan bibit-bibit unggul berprestasi guna mewakili Kabupaten Karimun ke kancah tingkat nasional. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan. Karena selamat menikmati. selamat menikmati